Intro Assalamualaikum, selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa Poskota TV Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat Kembali bertemu dengan saya, Guru Narapersada dalam Headline News Harian Poskota Edisi Rabu, 3 November 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap poskota di edisi kali ini Di antaranya, Gubernur DKI Anies Baswedan menargetkan banjir Jakarta surut dalam waktu 6 jam Menurut Anies, pengendalian banjir ini sudah dilakukan dengan menerapkan ukuran capaian Dikatakannya di saat banjir hujan ada kaitannya dengan volume air hujan Dengan begitu perlu dilakukan penetapan target setelah hujan berhenti Di sini perlu ada pompa pengeringan Selain ukuran target curah hujan sebagai indikator banjir Anies juga memasang batas maksimal tinggi muka air di sungai Jika muka air sungai tak kunjung surut, maka target 6 jam daratan surut tidak terlaksana Lebih lanjut, Anies mengaku Pemprov DKI terus melakukan evaluasi setiap wilayah atau titik-titik di Jakarta yang mengalami banjir Hal ini untuk menentukan target ataupun metode yang paling cocok diterapkan di masing-masing wilayah Target Anies berikutnya dalam penanggulan banjir adalah tidak boleh ada korban jiwa Berita selanjutnya berita video polantas menolak uang damai namun meminta ganti sekarung bawang kepada seorang supir truk viral di media sosial Dalam video tersebut terlihat seorang oknum polisi lalu lintas menolak uang 100 ribu rupiah dari supir truk Gantinya dia meminta satu karung bawang kepada pengemudi truk sebagai ganti uang damai Dalam video berdurasi 31 detik ini, anggota Satlantas Polresta Bandara Soekarno-Hatta berinisial Aibda PDH terlihat akan menilang supir truk bawang Tetapi tilang tidak jadi karena polisi sudah diberi sekarung bawang Terkait hal ini, Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus membenarkan aksi tidak terpuji anggota polantas tersebut Aibda PDH kiri tengah diperiksa propam Polda Metro Jaya Warga Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang mengaku kerap melihat aksi penilangan yang dilakukan oleh petugas kepolisian di jalur perimete utara Bandara Internasional Soekarno-Hatta Ketahui jalan perimete utara ini menjadi akses lintas bagi masyarakat yang hendak keluar dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju kota dan Kabupaten Tangerang Berita utama terakhir yang menjadi sorotan poskota masih dari serial mengungkap korupsi dana desa Kepandian Serang, Banten Personil Satuan Reserse Kriminal Polres Serang Unit Tipikor berhasil menangkap IAS 43 tahun Mantan Kepala Desa Kepandian Kecamatan Cirwas Kabupaten Serang periode 2012-2018 pada Sabtu 12 Oktober lalu Lebih kurang setahun IAS buron Tersangka yang ditaksir mengakibatkan kerugian negara sebesar 500 juta ini ditangkap di tempat sebuah rumah di sebuah kerumahan di kerumahan Cipare Kecamatan Serang, Kota Deserang IAS sebelumnya berkali-kali menghindar dari tim inspektorat Pemkap Serang untuk dimintai keterangan terkait dana desa Saat ditemui poskota, IAS mengaku tidak ingin masuk penjara yang membuatnya melarikan diri Tujuannya cuma satu, yaitu mencari uang untuk mengganti uang negara yang telah digunakannya untuk kepentingan pribadi Atas perbuatannya itu, IAS terancam hukuman 15 tahun penjara Demikianlah beberapa berita utama yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Tentu saja, masih banyak berita menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya, silakan Anda mengunjungi website kami di www.poscota.co.id Demikian perjumpaan kita, saya Guru Nara Persada, mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat beraktifitas Ingat pandemi COVID-19 masih terjadi Jangan pernah abad protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh